Partai Golkar menjadi parpol pertama yang menyerahkan berkas kelengkapan bakal calon legislatif DPRD-nya ke KPUD Tabalong. Penyerahan dilakukan Sekretaris Golkar DPD Tabalong Jurni bersama wakilnya pada 16 Juli pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Ada 30 dokumen kelengkapan bakal caleg dari parpol Golkar, masing-masing terdiri dari 18 orang bakal caleg laki-laki dan 12 orang perempuan. Ketiga puluh bakal caleg Golkar ini turut bersaing pada Pilek 2019 mendatang. Sekretaris DPD Partai Golkar Tabalong Jurni mengatakan bakal caleg tersebut telah melalui masa orientasi di tingkat provinsi dan Jurni menargetkan dapat meraih 7 kursi DPRD pada Pilek 2019 mendatang. Saat dikonfirmasi Komisioner Divisi Teknis KPU Tabalong, Abdillah membenarkan, sejak dibuka beberapa waktu lalu baru sekarang ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Ya betul, jadi hari ini kita menerima pengajuan dari Partai Golkar terkait proses pengajuan yang sebenarnya hari ini sudah memasuki hari ke-13 dari waktu yang kita sediakan tanggal 4 sampai dengan 17 Juli. Jadi Golkar merupakan partol yang pertama kali menyampaikan pengajuan untuk dokter caleg pemilu 2019. Abdillah mendambahkan dokumen yang diserahkan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan dalam kurun waktu 18 hingga 21 Juli. Namun bakal caleg masih dapat memperbaiki dokumen dari tanggal 22 hingga 31 Juli 2018. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.